Oke buat teman-teman yang pada saat mau menambahkan ini nih CCTV Svis ya CCTV Svis ini ke aplikasi Svis Tapi ada keterangan kayak gini ya Perangkat telah ditambahkan oleh akun lain begini ya Nah lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan ini ya Ini caranya cukup mudah ya teman-teman Jadi kalau ada kendala seperti ini cukup klik ini aja teman-teman ya Ajukan pelepasan ikatan Nah ini di klik aja di klik ya Di klik seperti ini Nah tapi kemudian teman-teman harus tahu ya nomor yang tadi ya Kita coba back dulu Oke ini kita kembali lagi ya Di sini nih ini nomor ini nomor telepon ini Teman-teman harus tahu nomor telepon ini ya Jadi kalau misalkan ini adalah nomor telepon teman-teman ya Atau keluarga teman-teman atau misalkan pokoknya bagaimana caranya teman-teman harus tahu nomor ini ya Karena kasus seperti ini biasanya di apa terjadi karena Misalkan ganti nomor HP atau misalkan ganti handphone dan lain sebagainya Hanya karena itu maka kita perlu konfirmasi aja sebelumnya Oke kalau sudah seperti ini masukkan saja nomor lengkapnya ya Ini 62 ini anggap aja kosong ya 085 085 Kemudian diteruskan nomornya berapa Oke kalau misalkan sudah dilengkapi seperti ini ya Sudah dilengkapi seperti ini Nomor telepon lamanya berapa Terus kemudian kita bisa klik yang langkah berikutnya ya Nah kemudian di sini kita diminta untuk men-scan device QR code ya Jadi QR code yang ada di belakang ini Ini kita harus scan Nah ini di klik aja Klik Nah kemudian kita coba scan ya Nah kalau sudah di-scan kayak gitu Kemudian kita klik kirim ya Ini kita klik kirim Terus kemudian di sini ada unbeen statement Nah kalau kayak gini di-confirm aja ya Di-confirm aja Oke selesai ya Ini akan terjadi proses unbinding device Please wait Nah ini kayak gini di-in aja ya Dijawab Between the device C6 and L02588832 and the current account it's been ruined After unbinding, this device will be completely removed from the current account If it is not an authorized operation You can contact e-divis customer service for assistance account at e-divis.com Oke tadi itu ada konfirmasi dari spisnya ya Jadi ini kita tunggu aja sampai proses unbindnya ini selesai Nah ini ada keterangan ya Tautan berhasil diakhiri gitu ya Device has been successfully unbound and you can re-add it gitu ya Kemudian kita coba klik re-add device Nah ini sekarang bisa ditambahkan ya Ini di-klik aja Terus kemudian di-klik selanjutnya Terus kemudian di-klik mulai Terus ini karena indikatornya sudah berketip biru ya Ini di-klik saja Terus kemudian klik selanjutnya lagi Open location permission Ini di-klik aja buka isin lokasi Terus pilih yang saat aplikasi digunakan Nah disini kita diminta untuk memasukkan wifi kita ya Jadi apa namanya Pastikan teman-teman connect ke wifi Terus kemudian masukkan kata sandi wifi nya Oke kalau sudah Teman-teman bisa klik selanjutnya Oke ini akan menghubungkan ke access point ya Atau ke access point perangkat Kita tunggu Oke Menghubungkan ke wifi Nah ini sudah Ini ya Ini kalau nama perangkat ini Kalau mau dirubah silahkan Kalaupun juga Tidak juga tidak apa-apa Atau kalau disini sudah ada pilihan juga ya Ruang tengah, ruang tidur, dapur, kamar anak Ruang buat, resep kantor gitu ya Misalkan contoh disini Saya coba Kata sandi wifi salah Silahkan coba lagi Oke kita coba selanjutnya dulu ya Mungkin dia Ini apa namanya Belum kita konfirmasi tadi Jadi Belum bisa lanjut Nanti kalau misalkan ada kesalahan Kita bisa ulang lagi Tetapi pada dasarnya Yang terpenting Tautan dari akun sebelumnya itu Sudah Lepas gitu ya Sehingga kita bisa Menambahkan ulang Oke kalau kayak gini Kita coba ulang ya Kita ulangi dari awal Nah disini Kita pilih dulu Nama wifi nya Nah disini juga pastikan Ini connect nya ke Ini ya Apa namanya City update Ini tadi bisa jadi karena Dia pakai ini ya Jadi ini pastikan pakai CCTV update ya Karena tadi saya connect nya Pakai CCTV update Tapi tadi wifi nya Connect ke yang lain Makanya Tidak bisa Nah selanjutnya kita coba Ulangi lagi Nah bahas kayak gini Menghubungkan ke wifi Oke Harap tunggu Katakan di wifi salah Silahkan coba lagi Oke ini masih ada kesalahan Katanya Oke keluar aja Kita lanjutkan kembali Ulangi lagi Selanjutnya Oh iya disini ada kesalahan Teman teman Titiknya 2 ya Oke sekarang kita coba lagi Setelah kayak gini Pastikan disininya Connect nya ke CCTV update ya Oke ini connect ke Apa Perangkat Habis itu Terhubungkan ke wifi Oke Harusnya setelah ini Dia berhasil Oke Tadi ada kesalahan Penulisan password ya Oke Pendaftaran platform berhasil Konfigurasi selesai Selamat datang dan selamat menggunakan EasyBit Nah oke Ini sudah selesai ya Jadi Kameranya sudah berhasil Kita tambahkan Terus kemudian Disini ada Keterangan seperti ini Silahkan disesuaikan Ya Terus kemudian kita klik selanjutnya Nah disini Kalau ada keterangan ubah kata Sandi Ini jangan diubah ya Jadi Biarkan aja Terus kemudian balik lagi Oke Nah sudah Kalau sudah Kita akses seperti ini Oke ya Ini kalau mau Pakai apt-Z nya Intinya ini sudah jalan ya Oke Oke seperti itu ya Jadi intinya Kita sudah berhasil Meng Apa namanya Menyelesaikan Tadi ya Masalah yang ketika ditambahkan Sudah Tertaut dengan akun lain Nah caranya seperti yang tadi Dan kita sudah berhasil Melakukan Unbind Ya atau Melepaskan ikatan Dari akun sebelumnya Dan sekarang sudah Berhasil ditambahkan Oke begitu teman-teman ya Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa